Hai sungguh miris dan menyayat hati lihat berita hari ini Isa Akbar Sarosa seorang guru pendidikan agama Islam dipolisikan dan dituntut 50 juta Usai menghukum muridnya karena tak sholat Berapa tahun pas nikah nggak jadi Mengapa banyak kisah seperti Fahmi Hussaini Kini pada muncul kepermukaan seperti fenomena gunung is Mari kita tengok dulu video berikut ini Hei orang tua murid nggak usah lebay deh Orang tua dan wali murid nggak usah lebay Ingat nggak tahun 2020 saat pandemi kemarin Ingat nggak pandemi kemarin kan kita suruh dibelajar di rumah kan Dan kalian yang mengajarkan anak-anak kalian di rumah apa rasanya Banyak loh video yang beredar bahwa ketika pandemi kemarin Orang tua marahin anaknya Kenapa? Karena nggak bisa Karena kenakalan anakmu sendiri loh Itu satu orang Gimana kita para guru yang mengajarkan 20 orang Satu kelas kadang ada yang 40 orang atau kelas Berapa sih gaji guru? Berapa kalian bayaran sekolah? Coba bikin 500 ribu 1 juta 2 juta Sekolah negeri gratis Ya ampun Kekurangan duit loh Sampai harus nuntut 50 juta Dan saya percaya Tidak ada satu guru pun yang ingin mencelakakan anaknya Anak muridnya nggak ada Mana? Cari deh Guru yang ingin bener-bener mencelakakan anaknya Nggak ada Terus nih pesen buat bapak pejabat ya Pak polisi Pak Hakim Pak Jaksa Bapak pejabat yang terkait yang terhormat Kalian bisa baca karena siapa? Kalian bisa tulis karena siapa? Di Bekasi ada sekolah elit mengadukan guru Karena anaknya penuh luka memar diduga akibat penganiayaan Karena anak pejabat Proses pengadilan terus berjalan Konon hasil visum ada bukti memar akibat benda tumpul Ternyata terungkap benar adanya pemukulan Namun atas permintaan korban Badan penuh memar akibat benda tumpul itu Sesungguhnya merupakan pesanan korban yang ingin keluar dari sekolah semi-militer itu Orang tuanya sangat bangga anaknya berada di sekolah tersebut Tapi bagi sang anak tidak suka bersekolah di tempat seperti itu Ini adalah kisah nyata yang sering dipublikasikan di forum Tujuan publikasi dengan merahasiakan nama sekolah itu Cukup menggegerkan Mengapa? Sebab banyak kasus serupa Memojokan guru Bahkan di SMA negeri paling favorite di lokasi itu pula Guru dianiaya orang tua sampai konon giginya rontok Kasus demikian Di usia SLTA banyak terjadi Diduga karena siswa seusia ini Sangat kuat ikatan kelompoknya Sangat kuat ikatan kelompoknya Tolong didik sendiri Ajarkan sendiri anaknya Dan kepada seluruh sekolah seluruh Indonesia Jangan pernah menerima anaknya lagi Guru sering mengalami kesulitan Menghadapi kekuatan kelompok yang solid dalam hal Pemberdaya guru Tersiar kabar guru honorer dituntut 50 juta di pengadilan Seperti di berita Keadaan guru Akbar Sarosa yang sempat menjadi viral karena menghukum siswa yang enggan salat Kini telah berubah menjadi lebih rumit Setelah insiden tersebut menjadi viral di media sosial Akbar Sarosa saat ini berhadapan dengan hukuman kota Akbar, yang merupakan seorang guru di SMKN Taliwang, Nusa Tenggara Barat Sekarang dijadwalkan untuk menghadapi sidang tuntutan pada tanggal 18 Oktober 2023 mendatang Penyebab viralnya Akbar Sarosa adalah tindakannya yang menghukum siswa yang enggan untuk salat Peristiwa ini terekam dalam konten YouTube Deddy Mulyadi yang diunggah pada Jumat, tanggal 15 Oktober 2023 Saat proses mediasi dengan orang tua siswa Akbar diberikan tuntutan untuk membayar 50 juta rupiah sebagai ganti rugi Namun, ia hanya mampu membayar 10 juta rupiah Ibu siswa sempat menurunkan tuntutan menjadi 20 juta rupiah Tapi saya tidak mampu membayarnya karena gaji saya sebagai guru honorer terbatas Ujarnya Akbar akhirnya memilih untuk melanjutkan persidangan Setelah merasa tidak mampu memenuhi permintaan dari orang tua siswa tersebut Deddy Mulyadi memberikan dukungannya dan berharap Akbar bisa bebas dari tuntutan ini Akbar sendiri menyatakan harapannya Amin Nasib guru hukum siswa ogah salat Tak mampu bayar uang damai 20 rupiah juta Paslah jadi tahanan kota Nasib Akbar Sarosa guru SMK hukum siswa tak salat Ibu mau damai tapi bayar 20 juta dan stop kerja Tribunjatim.com Guru Akbar hukum siswa ogah salat pilih disi dan ketimbang berhenti ngajar Kini jadi tahanan kota Kronologi pemukulan yang dilakukan Akbar Sarosa terhadap siswa inisial Ma adalah karena siswa tersebut menolak untuk salat berjamah Akbar mengklaim bahwa ia memukul ransel yang dikenakan oleh Ma, bukan tubuhnya, dengan sebuah kayu Hal ini dilakukannya agar korban tidak mengalami cedera Mengenai hasil visum yang dilakukan oleh siswa Akbar menerimanya dan menganggapnya sebagai hasil yang benar Ia meminta maaf kepada korban dan keluarganya Setelah proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan Perkara ini berlanjut ke pengadilan Akbar kini dihadapkan pada tuntutan dari pihak keluarga sebesar 50 juta rupiah Kepala Pidana Umum Pidum Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat A. Putu Junior Tanaputra Menjelaskan bahwa pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum JPU Ditunda atas permintaan penasihat hukum terdakwa Terdakwa dihadapkan pada pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan anak Lebih lanjut Ia mengungkapkan bahwa Akbar mengakui perbuatannya dalam sidang sebelumnya Yaitu melakukan pemukulan pada siswa karena menolak salat Akibat pemukulan ini Hasil visum menunjukkan adanya memar di leher siswa Di malam pertama Pagi-paginya pesen ayam geprek Padahal pergi dengan pacarnya Dan mengontrak di salah satu tempat Tapi apa yang terjadi dengan peristiwa yang baru ini Mustafa yang peristiwanya hampir sama sebenarnya dengan pahmi Hanya bedanya bukan ayam geprek yang dipesan Disini yang dipesan adalah es Yang paling ekstrim Mustafa ini disuruh belanja Sama istri sahnya itu Pulang belanja hilang sampai sekarang Sudah dua minggu tidak pulang begitu katanya Kok banyak sekali sih peristiwa yang seperti ini Tampaknya seperti fenomena gunung es Ini kan yang muncul ke permukaan saja Yang bisa kita tonton itu Diduga peristiwa ini akan terus berjalan Selagi masyarakat kita tidak mengubah pola yang ada Kembali ke aturan lama Seperti salaman laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan Walaupun bersentuhan tidak boleh lama Begitu juga di sekolah Tempat duduk laki dan perempuan tidak boleh bersatu Harus berbeda Walaupun ada di dalam satu kelas Ada lagi yang duduknya itu kelasnya beda Ada asrama laki atau kelas laki Dan ada asrama perempuan Atau kelas perempuan itu aturan lama Tetapi aturan sekarang sudah berubah Salah satu diantaranya dengan lahirnya kendaraan bermotor Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih